Halo guys kembali lagi di channel gue dan hari ini guys gue mau kasih tau kalian cara cepet untuk keringin ocean monument ya guys ya Kayak si Anu ya kalian mungkin tau lah ya youtuber 100 days mungkin bisa kalian bisa ngikutin gue nih guys ya Ini step by step ya guys gue ajarin kalian cara untuk seperti dia guys Oke guys jadi kembali lagi di channel gue hari ini kita mau kasih tutorial cara keringin ocean monument Ya jadi caranya gampang banget ya sebenernya guys ini ya kalian pertama kumpulin-kumpulin bahan-bahannya dulu nih Kayak ada cobblestone, sand, terus kita juga jangan lupa makanan guys Ya jadi jangan lupa torch juga guys gak tau untuk apa yang penting kita taruh aja ada torch barangkali dibutuhkan Tapi yang paling penting guys kita ada namanya slash wand sama slash gmc ya guys ya Nah disini kalau kalian lihat kalau kalian lihat guys di depan sana tuh ada ocean monument Ada ya ada ocean monument guys Nah jadi jadi pertama kita begini guys ya kita coba cari tempatnya dulu Nah kita begini terus kita selek posisi satu guys Nah setelah posisi satu guys kita ke posisi duanya guys Jadi biar yang namanya airnya tidak kluber kemana-mana guys Nah begini kita begini guys Nah keren kan Disitu guys Terus slash wall Terus slash 12 Nah gini guys ya Kita buatnya begini Jadi itu ada airnya gitu loh kayak ada sandnya gitu guys Nah setelah itu guys kita disini kita cut Oke Setelah kita cut kita slash gmc guys Nah oke jadi terus kita bilang Oke jadi hari kedua hari maksudnya hari kelima Kita udah taruh begini guys Kita sedang lagi taruh wall kita udah selesai Jadi disini kita udah selesain aja udah cukup ya guys ya Nah kita gini guys ya kita hancurin dulu guys sabar Nah kita taruh-taruh gini guys ya Oke Oke jadi setelah kita udah selesain wallnya ini Kita akan mengeringkan ocean monument ini ya guys ya Jadi akan be right back Di day gak tau guys Day 10 kali ya Gue aja gue gak tau oke Jadi kita slash gmc lagi Nah Oke oke guys kita Kita drain Kita strain Kita strain 100 Wah oke oke Nah udah drain 100 Kita jangan lupa nih Kita Harus nge remove Kelpnya guys Kelp 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 Kita udah selesai remove ini guys Sekarang kita tinggal Ilangin seagrass ya guys Tunggu guys Seagrass Seagrass 0 Oke Aku gak mau ilang-ilang guys Waduh Aku bingung nih Gimana ini caranya Oh Gue ngerti guys Yaudah yaudah Kita mulai Kita mulai recording aja Oke 1 2 1 2 3 Oke guys Jadi ini gue ada day 10 guys Ini kita ada kering Kalian bisa liat Disini gue lagi Lagi kering-keringin guys Kering-keringin Oceannya nih Kalian bisa liat Ini ada kelp yang ngebak-ngebak Ini guys Ya jadi ini kita taro-taro aja ya guys ya Ya Taro begini guys Nanti gue akan cut lagi setelah Udah Mau abis ya guys Bentar bro Bentar bro Lu ngerti gak sih bro Gue Gini girl Gini bro Gue mau kasih tau bro Gue pake world edit itu udah 9 tahun bro Jadi Lu Lu mau nipu orang-orang bro Nipu orang-orang bilang Lu 5 jam Keringin Keringin Ocean Monument Temen gue yang jago Survivalnya Pada bilang Impossible guys Asal Wah gila sih Lu cepet banget 5 jam Katanya kayak gak masuk akal Nah Terus Terus Lu gak ngerti bro Cara ngilangin Plexigress begini Aduh bro Ini nih bro Gue ajarin nih bro ya Pertama kita Slash-slash Re Artinya replace nih Gue ajarin ya Ada yang namanya Tall Grass Eh Tall Seagress Nah Ini ID Untuk ngilangin nih bro Kalau barangkali Tidak tau ya Tuh Ilang tuh Semuanya guys Nah Udah selesai kan Udah Terus ini juga ilang Ilangin dikit Udah deh Selesai deh Gitu bro Caranya ya bro ID nya tuh Tall Seagress Makan ya Di video lu gak ilang-ilang kan Ya jadi Oke guys Jadi itu guys ya 100 days Di gue guys ya Nanti Nanti gue akan Bikin 100 days Sendiri guys Sama si Gena guys Jadi ditunggu guys Videonya oke Nanti gue akan Kasih tutorial-tutorial Dan tips Yang keren-keren Di 100 survival gue ya Guys ya oke Oke guys See you guys next time Bye bye Sub indo by broth3rmax